Pemirsa Polda Kalimantan Selatan menetapkan tujuh tersangkah yang ditangkap di berbagai wilayah karena terbukti mengedarkan pil yang diduga dicampurkan dengan kecubung. Sebelumnya, dua warga tewas dan 47 lainnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum akibat keracunan kecubung. Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan tujuh tersangkah terkait kasus penyebaran pil yang diduga dicampurkan dengan kecubung. Sebuah tanaman beracun yang dapat menyebabkan keracunan serius. Penangkapan ini mengikuti insiden tragis di mana dua warga tewas dan 47 lainnya harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum akibat keracunan. Penangkapan dimulai dengan empat tersangka yang berhasil ditangkap di Banjarmasir. Investigasi lebih lanjut mengarah pada penangkapan tiga tersangka tambahan yang berlokasi di kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan penangkapan ini, total tersangka dalam kasus ini mencapai tujuh orang. Kita sudah mengamankan sodara M dengan 20 ribu putir, pil putih. Kemudian ada juga dari, mana namanya, Polres HST itu juga mengamankan ada seribu putir. Jadi ada sodara MF dan MA, kemudian di Banjarmasir ada tiga orang juga dengan 900 putir, mengamankan tiga orang tersangka, MS, IR, dan SG. Kemudian di Banjarbaru juga mengamankan satu orang tersangka, itu atas nama NH, BB-nya 600 putir. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan uji laboratorium terhadap sampel obat yang diduga mengandung kecubung untuk memastikan kandungan berbahaya tersebut. Langkah ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai sifat dan bahaya dari obat yang dipasarkan oleh para tersangka. Terima kasih dan sampai jumpa.